Intro Nah untuk anda para hijabers nih, berikut ada Barli Asmara yang akan memberikan fashion tips and trick nih ya. Seperti apa kira-kira ini dia Good People. Halo Good People, ketemu lagi di fashion tips and trick bersama Barli Asmara. Sekarang Barli sudah ada rumahnya Natasha Rizky, kebetulan sudah mention nih, katanya gini, sudah mention ke akun kita yaitu F.E. News, anda harus keren dengan hashtagnya Tanya Barli Asmara. Dia bilang gini, Kak Barli datang dong ke rumah aku untuk bantuin pilihin baju untuk bisa kasih tips and tricknya gimana nih untuk berhijab yang baik, karena dia baru mulai berhijab dan pilihin juga aksesoris yang tepat untuk busana berhijabnya. Sekarang ikutin aku ya, kemudian ketemu Caca. Oke Good People, sekarang aku di rumahnya Caca, mau masuk nih ya. Assalamualaikum, apa kabar? Gimana, Caca? Ya seperti ini loh, penampilan baru. Penampilan baru, makanya aku dapat terima ini Twitter, aku terima kasih banyak. Udah mention, aku seneng banget, sehingga akhirnya aku bisa datang ke sini, mau kasih fashion tips and tricknya. Akhirnya, say hi dulu ke Good People. Hai Good People. Oke, ini Good People, ini Caca, kebetulan aku lagi di rumahnya, karena kebetulan Caca ini baru mulai berhijab dan minta dikasih fashion tips and tricknya sama Barli Asmara. Nah ini, kita bisa mau lihat bajunya atau gimana? Yuk langsung ke enak. Langsung ya? Oke, yuk. Nah, Kak. Wah, ini kabar baju kamu ya, Dek? Ini luang baju aku. Oke, oke, oke. Wah, ini aku harus milih nih. Harus pilih. Kakaknya maaf, aku berantakan. Gak apa-apa, yang penting aku bisa pilihin buat kamu. Nah, akhirnya aku udah pilih-pilih dari beberapa baju, dan aku melihat baju yang memang cocok buat Natasha. Nah, ini nih, Caca. Ini aku pilih yang ini bisa buat yang formal. Nanti pastinya aku akan styling, dan aku akan pilihin buat aksesorisnya juga. Oke, Caca bantuin aku. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini aja ya, yang kamu tadi udah lihat juga. Ini outer, karena lagi hijabers itu lagi banyak banget, Dek, untuk trend hijab, maksudnya menggunakan outer. Jadi, sebenarnya karena baru mulai, ini baju-baju yang sebenarnya bukan baju buat hijaber ya. Jadi, masih bisa dipakai ternyata. Jadi, intinya apa yang kamu beli itu nggak dibuang saya. Sekarang, mungkin waktunya Good People, Caca akan mau kasih lihat dari mau baju pertama ke dua. Dan tentunya nanti aku akan styling-in dan ditambahkan juga untuk aksesoris. Ya, Caca ya? Yuk. Oke, Good People. Sembari menunggu, Caca lagi ganti baju pertama. Tapi aku mau pilihin untuk sepatunya dulu, karena baju pertama itu harus cocok juga dengan sepatunya. Pastinya, supaya nanti keseluruhan dari head to toe-nya, karena baru mulai berhijab. Dari mulai jilbabnya, dari styling jilbabnya, dari mulai bajunya, sepatunya juga harus cocok. Oke, aku pilih-pilih ya. Oke, sekarang Caca sudah ganti baju untuk baju pertama. Nah, ini dia, Caca. Caca, wah, tampilannya berbeda. Oke, ini dengan atasan atau outer ya, Caca ya? Dengan kombinasi warna biru, krem, abu-abu, dan putih ada polkadotnya. Dan ini dikasih, ini hijab instan ya? Iya, hijab instan. Oke, nah sebenarnya gini, Caca, waktu Caca lagi ganti baju, aku udah pilihin sepatu yang bisa match banget sama baju kamu. Ini dia, Caca, sepatunya. Coba kamu pakai. Gini, Caca, kenapa aku pilih sepatu ini? Ini sebenarnya, kan kalau untuk baru mulai berhijab, ya, itu sebenarnya harus tahu pakeman-pakemannya. Benar nggak sih, Caca? Karena menutup aurat itu yang terpenting. Jadi aku pilih sepatu yang agak tertutup supaya bisa meng-cover bagian kakinya. Nanti tinggal ditambahin lagi sama Caca stocking, gitu, supaya meng-cover, gitu. Dan untuk padu padannya ini, ini lebih santai. Jadi putih untuk celananya ada di sekitar untuk di bajunya. Terus udah gitu, biru dan electric bluenya dan dark bluenya ini juga bisa matching sama si hijab instannya. Terus hitam sama kremnya juga sebenarnya match sama di outernya juga, gitu. Jadi aku pilihin ini supaya lebih kombinasinya dan warna juga enak dilihat. Dan ini lucunya, Caca, sebenarnya baju kamu ini sangat multifungsi banget. Ini ada kayak hoodie-nya juga, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata mau di styling ada hijab dan hoodie-nya juga, juga lucu, gitu. Nah ini tepat banget untuk kamu jalan-jalan pergi ke mall sama keluarga dan suami-suami tercinta pastinya, gitu. Good people, sekarang kita tunggu untuk Caca dan di baju kedua, ya. Kita lihat, ya. Oke, gitu-dub. Nah sekarang Caca udah datang nih untuk bisa kasih-kasih lihat ke good people. Baju ini ke formal untuk datang ke acara pengajian, buka puasa, dan lain-lainnya. Yuk, Caca. Wah, Alhamdulillah cantik banget dengan busana syari-nya warna biru. Gimana, Caca? Ini kebetulan memang Caca sudah punya atau gimana, Caca? Jadi aku tuh sebelumnya emang udah pernah, Kak, punya. Ini OXI aku dua tahun yang lalu, aku pas mengumrol. Oke. Jadi, tapi belum sempet dipake. Belum sempet dipake. Pas banget nanti acara ini untuk kamu datang ke acara mungkin pengajian, segala macem. Tapi, Caca, kalau misalnya untuk baju seperti ini, memang harus ada sedikit lebih glamor, ya, Caca? Ya, sih. Karena kalau nggak kosong banget, kan? Iya, betul. Nah, kayaknya aku perlu kasih tips-nya sama kamu dengan, ini semua warnanya udah cantik, ya. Dengan detail lace-nya juga udah cantik. Terus sepatunya juga buat, masih ketutup lah, ya. Ini bener-bener syari. Karena yang memang untuk pakemannya adalah menutup di bagian aurat, di bagian dada, dan di lingkar tubuh, ya, sebenarnya. Caca, tapi kalau yang lebih cocok, pake aksesoris gimana, Caca? Oke. Nah, aku punya nih, Caca, kalau misalnya untuk pilihan baju ini, aksesorisnya gampang banget. Tinggal ke sini aja. Nih, Caca. Keren kan, Caca? Tuh. Oh. Ya. Tuh. Gampang, Caca. Berarti aku mau apa aja, tinggal sep doang. Betul. Langsung kelihatan. Betul, Caca. Nah, tinggal kita pilih yang misalnya aksesoris yang tepat untuk baju ini. Tuh. Keluar, kan? Oh, iya. Nah, tinggal kita pilih deh, Caca. Nah, ini aku pilihin untuk baju seperti ini atau busana muslim seperti ini, aksesoris yang cocok. Karena kalau misalnya baju seperti ini kan nggak cocok dengan pakai kalung lagi. Jadi, pakai bros aja. Oke, ditaruh. Ditaruh di sebelah sini, bisa. Atau mungkin ditambah lagi nih, Caca. Kita lihat nih, Caca. Selain bros, juga ada gelang juga. Yang gelangnya memang seperti kayak tasbih. Gitu. Oke, Caca. Tadi aku udah milih-milih ya untuk aksesoris untuk busana kamu. Nah, dari mulai gelang, dari mulai bros. Dan aku udah beli juga nih. Sekarang, Caca tinggal minggu. Barangnya sampai. Oke, Caca. Terima kasih banyak, Caca. Semoga sukses dan semoga lancar. Semoga nanti untuk menerapkan semua untuk busana muslimnya juga lancar. Ya. Amin. Oke, Caca, seperti biasa, bagi Anda yang bertanya sekitar fashion, ya. Seperti Caca juga tadi sudah mention ke akun kita. Terima kasih, Caca. Jangan lupa mention ke akun kita, yaitu at inews, underscore dengan hashtagnya tanya bagi asmara. Before I go, life too short to wear a boarding clothes. So, everyday, start as a mask. Bye-bye. Bye, Caca. Bye, Caca. When you wake up, I'll be long gone.